Negara yang menyelenggarakan Idul Fitri 2023 pada Sabtu 22 April 2023 tak hanya Indonesia. Ada juga sejumlah negara di penjuru dunia yang menyelenggarakan Idul Fitri 2023 pada hari Sabtu. Di Asia Tenggara sendiri, ada 5 negara yang pemerintahnya sepakat menetapkan lebaran pada hari Sabtu. Negara tersebut yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura yang juga merupakan anggota MABIMS. MABIMS sendiri bertugas meratifikasi kriteria dalam penentuan tanggal dan bulan dalam penetapan kalender Hijriah. Selain ketiga negara tersebut, Thailand dan Filipina juga jadi negara di Asia Tenggara selanjutnya yang menetapkan Idul Fitri 2023 pada hari Sabtu. Lanjut ke negara berikutnya, ada Australia dan Jepang yang juga merayakan lebaran pada hari Sabtu. Sama seperti negara lainnya, keputusan ini diambil setelah bulan tidak terlihat pada Kamis Petang. Negara kawasan Asia selanjutnya yang juga merayakan lebaran pada hari Sabtu yakni Pakistan dan Oman. Sementara di Afrika, ada Maroko yang penetapan lebarannya sama seperti pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan satu syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2023 jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Pemerintah memadukan dua metode yakni hisap dan rukyat untuk melengkapi satu dengan yang lain. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yakut Kolil Komas pada Kamis 20 April 2023. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi Sidang Isbat secara mufakat telah menetapkan satu syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masai. Terima kasih telah menonton!